Halo Maestro Holik, selamat datang di channel Mas Tutu Kali ini kita dalam segmen Sekilo Sekilas Info Di sepanjang video klip menggambarkan beberapa simbol dosa yang paling mematikan Slot atau Kemalasan Ini diilustrasikan oleh Jenny Blackpink Kemalasan menjadi sebuah dosa karena kemalasan itu mengakibatkan kegagalan manusia Untuk mengembangkan talentanya yang sudah diberikan kepada dia Jadi Kemalasan itu dianggap sebagai pemicu utama dosa-dosa besar lainnya juga Jadi kalau dilihat tuh, lihat aja tuh saking masa tuh si Jenny tuh dikit-dikit kayak nangis ngeluh gitu ya Sampai keluar air matanya gitu, sampai air mata tuh sampai beku gitu ya karena gak pernah dihapus kali ya Dan ini juga diperani oleh Rose Jadi bawaannya tuh kayak pengen reban gitu si Rose tuh Kayak putri tidur gitu lah, kayak NDP do Club ini Terus ada Ruat atau Amarah Dan Envy atau disebut Kecemburuan Ini diilustrasikan oleh Jisoo Blackpink Kayak yang gak sabar gitu ya Jadi kayak yang dendam, yang suka punya niat jahat juga Yang suka bilang iri hati bosnya Itu yang gitu-gitulah Pokoknya intinya cemburu dan kayak dendam-dendaman gitu Jadi disini kelihatan si Jisoo tuh tampak kayak memegang buku Dan di Blacklinknya tuh kayak ada latar api gitu Terus dibaliknya itu kelihatan tuh dia pas lagi duduk di tembok tuh Temboknya tuh sampai jebol gitu Waduh, anjay Next Terus ada Gluttony Gluttony tuh kerakusan dan Gretel keserakahan Ini diilustrasikan oleh Lisa Blackpink Disini terlihat si Lisa tuh kayak ibarat Fear Out gitu lah Yang menguasai semuanya Terus kayak dia tuh kayak seraka gitu ya Menguasai semuanya Dan dia kayak banyak harta Dan dia menguasai semuanya Dan dia rakus Itu kelihatan tuh kayak si Lisa tuh lagi makan apel gitu ya Cuman buat TV kalo si Lisa makan apel satu truk juga Gak bakalan gemuk kali ya Kok bisa ya? Apa beraklah banyak kali Terus kemudian ada Pride Atau disebut kangkuhan Harga diri dan kesombongan Ini juga dikenal sebagai kayak sebutan hubris juga ya Itu dosa yang paling utama tuh Jadi kayak dosa yang paling berbahaya ya Karena sumber dosa tuh diciptakan katanya tuh dari iblis tingkat tertinggi tuh disini gitu Jadi kelihatan nih disini si Jen itu acting kayak seorang yang angkuh gitu ya Yang dia kayak terkenal terus dengan kesombongan dia gitu ya Dia sombong tapi tajir gitu ya Relate sih sebenernya Dan ini ada juga nih Luz atau Napsu Yang ini diperankan oleh semuanya ya Disini diperankan oleh semuanya personil Blackpink Dan kemudian yang kedua Terdapat patung wanita bersayap tanpa kepala dan patung kuda besar Jadi dalam video clip Hayulak Dead ini terdapat dua patung yang menghiasi member Blackpink saat menari Jadi patung itu disebut adalah Winger Victory of Samurages dan The Trojan Horse Dan ternyata patung wanita yang tanpa sayap itu itu namanya Winger Victory of Smotrans Yang kalau diterjemahkan tuh artinya kayak kemenangan bersayap Smotrans gitu lah Dimana itu adalah patung Marmer Neck dari Helestick Yang diciptakan sekitar abad-abad kedua sebelum masih Waduh lama Jadi ini ceritanya nih Sejak tahun 1884 itu Jadi patung ini tuh kayak dipajang mencolok di Lufry gitu ya Jadi itu kayak merupakan salah satu patung yang paling terkena di dunia Dan kemudian adanya patung besar itu saat Blackpink mulai ramai bersama menari latar gitu ya Jadi gini patung kudanya tuh datengnya tuh pas Blackpink tuh pas mau penghabisan lagu Dan disitu kayak udah mulai ramai-ramai penari latar mulai berdatangan Nah disitu patung itu yang dateng tuh Nah tuh yang kuda besar tuh Nah itu namanya The Trojan Horse Nah jadi The Trojan Horse ini berasal dari cerita perang Troya Nah sedikit informasi nih Jadi ceritanya gini Jadi Trojan Horse tuh dulunya tuh kayak strategi orang-orang Yunani pas masa perang gitu Jadi orang Yunani ini tuh patungnya tuh digunakan untuk memasuki kota Troya Dengan cara yang licik Dimana saat itu nih Orang-orang Yunani tuh kayak membangun patung kuda kayu besar gitu ya Yang di dalam patung itu ternyata tersembunyi pasukan-pasukan hebat Jadi ceritanya Orang Yunani tuh kayak pura-pura berlayar gitu menuju Troya Dengan membawa patung kuda kayu itu Dan kemudian orang Yunani menarik kuda tersebut Sampai ke dalam benteng Troya gitu Jadi kayak patung itu kayak seolah-olah hadiah gitu ya Hadiah untuk kemenangan kota Troya Yang diberikan oleh orang Yunani itu Tapi orang-orang kota Troya itu sebenernya gak tau Jadi pada malam hari itu akhirnya pasukan Yunani itu yang ada di dalam kuda itu Keluar gitu ya Dan keluar diam-diam dan membuka gerbang utama di kota Troya itu Di benteng itulah dibuka tuh ya Dan akhirnya pasukan Yunani ikut nganterin itu tadi Dan mereka ikut masuk gitu ya Karena kan pintu udah dibukain gitu ya Yang buka tuh yang di dalam kuda tadi Jadi akhirnya mereka diserang lah gitu Keren sih strateginya Dan ya gitu akhirnya kota Troya itu diserang oleh orang Yunani Wah ini keren nih strateginya Jadi simbol video clip ini mengarahkan pada antiquity Yang dianalogikan Blackpink Yang akan menang dalam pertempuran melawan musuh Dengan cara yang unik dan tak biasa Unik ya nih Ya itulah tadi makna balik video clip Blackpink Memerjudul How You Like Die Ya jika kalian ada tau lagi informasi tentang video clip ini Kalian bisa komen di bawah Dan jika kalian suka dengan informasi ini Kalian bisa like Dan jika ini berguna dan ingin kalian tau Blink-blink yang lain tentang informasi ini Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian Oke itu aja dari Mas Tutul Semoga bermanfaat Wassalam